Jadi minggu kemarin kalian sudah UTS ya, maaf saya belum sempat ngecek juga, tapi saya yakin bisa. Karena contoh soalnya kan sudah ada ya, termasuk contoh soal untuk kekuatan bahan. Nah hari ini kita lanjut masih membahas tiang, jadi tiang masih dua kali lagi. Tinggal minggu ini kelompok tiang sama minggu depan itu untuk lateral. Ini sudah muncul slide-nya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi minggu ini kita akan bicara tiang grup atau kelompok tiang, minggu depan kita bicara tiang lateral atau tiang menahan gaya horizontal. Yang kalian kerjakan waktu UTS kemarin itu tiang menahan gaya vertikal. Jadi kelompok tiang atau pile group. Ini yang kita bahas hari ini. Di mana kita review dulu, kita ingat kembali bahwa fondasi dalam itu fungsinya adalah untuk melimpahkan beban ke tanah di bawahnya. Terutama kalau tanahnya tanah lunak sehingga harus menumpuk kebatuan di bawahnya atau bebannya terlalu besar sehingga fondasi dangkal tidak mampu. Maka kita menggunakan fondasi dalam. Nah, di mana yang kita bahas terutama adalah pile atau tiang pancang. Nah, sekarang tiang kelompok. Biasanya fondasi tiang dipasang dalam bentuk kelompok atau lebih dari satu. Kenapa? Karena pertama, tiang tunggal mungkin tidak memberikan daya dukung yang cukup. Jadi, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya bebannya 200, tiang tunggalnya satunya 150. Nah, kalau kayak gitu kan otomatis kita harus masang dua tiang minimal. Itu, olasan utamanya. Yang kedua, kadang-kadang meskipun bebannya cukup ditahan dengan tiang tunggal, tapi kita tetap masang minimal dua. Kalau kayak Pak Adriani itu beliau nggak mau. Meskipun bebannya cukup ditahan satu tiang, beliau pasti bikin dua. Kenapa? Karena terkait alasan yang nomor dua ini. Oke, kalau tiang tunggalnya tidak memberikan daya dukung yang cukup, otomatis kan kita pasang lebih dari satu. Nah, yang kedua ini lebih ke arah pelaksanaan di mana derajat presisi yang rendah dalam spotting. Spotting itu jadi kalau kalian mancang tiang, nanti kalau di lapangan kalian mancang tiang, maka kita harus mengontrol tiang itu supaya dia betul-betul vertikal 90 derajat dan as kolom itu harus pas dengan as tiang. Itu kalau, atau biasanya as pile cap itu harus pas dengan as kolom. Nah, kalau kurang teliti, asnya meleset akan ada jarak. Jadi yang seharusnya di 0.0 jadi 0.1, maka akan muncul jarak atau eksentrisitas. Akibat adanya eksentrisitas ini, maka akan muncul momen tambahan pada saat di lapangan yang itu tidak ter-cover dalam perhitungan matematis. Nah, jadi kadang-kadang bisa mengurangi safety factor. Itu derajat presisi yang rendah dalam spotting maksudnya itu. Jadi tukang-tukang itu kadang-kadang kalau sudah kerjanya cepat tidak presisi lagi. Jadi as ketemu as itu tidak dapat dia di lapangan. Akhirnya kalau misalnya satu kan, kalau satu meleset selesai, tapi kalau dua kan ada spare masih. Nah, jadi ditambah dua supaya safety factornya lebih besar. Yang ketiga, banyak tiang menunjang redundansi. Jadi daya tahan itu dengan lebih banyak tiang itu lebih baik. Dan yang terakhir adalah tekanan tanah lateral yang dihasilkan dalam kelompok tiang lebih besar sehingga daya dukungnya lebih besar. Jadi kalau kita bicara tekanan tanah lateral atau gaya horizontal, contohnya kayak gempa, beban angin, dan lain-lain, itu bebannya itu kalau terhadap tiang, bebannya itu dibagi ke jumlah tiang. Jadi kalau misalnya bebannya 10 ton, tiangnya 1, maka satu tiang akan menerima 10 ton. Tapi kalau misalnya bebannya 10 ton, tiangnya 3, maka tiap tiang akan menerima 3,33 ton. Nah, kan lebih kecil sehingga daya dukungannya kan jadinya lebih besar di sini. Karena bebannya lebih kecil. Nah, itu di situ. Jadi ini adalah alasan kenapa tiang dipasang sebagai kelompok. Pertama, karena satu tiang tunggal tidak memberikan daya dukung yang cukup sehingga perlu dua atau lebih. Yang kedua, derajat presisi yang rendah dalam spotting yaitu pada saat pelaksanaan terkadang as yang dikehendaki di gambar rencana itu tidak tercapai. Sehingga kalau dibiarkan satu tiang, dia akan muncul momen. Tapi kalau dua, lebih gampang kontrolnya. Paling enggak ada spare lagi dari satu tiang yang satunya. Yang ketiga, banyak tiang menunjak redundansi. Jadi pertahanannya akan bertambah dengan banyaknya tiang. Dan tekanan tanah lateral yang dihasilkan kelompok tiang lebih besar sehingga daya dukungnya lebih besar di sini. Ini adalah alasan, beberapa alasan kenapa kita perlu tiang grup. Nah, di ilmu fondasi ada yang namanya efisiensi kelompok atau grup efisiensi. Maksudnya apa? Tiang grup itu kalau kita pasang bersama-sama, jadi banyak tiang dalam satu kelompok. Misalnya, satu tiang, daya dukungnya 10 ton. Kita pasang 4 tiang, maka daya dukung kelompoknya itu bukan 4 x 10. Tapi akan lebih kecil dari 4 x 10. Nah, kenapa? Karena ada efek pengaruh antara tiang yang satu dengan tiang yang lain. Contohnya tiang pertama kita pasang, sudah oke. Terus di sebelahnya kita pasang tiang kedua, akibat getaran yang waktu muancang tiang kedua ini, lekatan tanah di tiang pertama ini, itu bisa berkurang. Karena di getar. Nah, di sebelahnya kan di getar. Jadi, daya dukungnya yang awalnya 100% itu enggak 100% lagi yang di sebelahnya. Nah, sehingga ada namanya efisiensi kelompok. Di mana itu adalah konstanta yang kita hitung untuk memperkirakan berapa besarnya daya dukung kelompok yang tersisa setelah kita susun sebagai grup atau kelompok. Jadi, daya dukung kelompok tiang rumusnya adalah efisiensi kelompok kali jumlah tiang atau N dikali daya dukung tiang tunggal atau IA. Nah, yang kalian hitung waktu UTA S kemarin adalah daya dukung tiang tunggal atau IA. Jadi, kalau kelompok itu adalah misalnya 4 isinya, 4 kali daya dukung tiang tunggal dikali efisiensinya berapa. Kenapa? Karena ya itu tadi. Tidak akan sampai 100% biasanya jarang. Nah, dalam hal ini efisiensi kelompok atau MU tergantung pada pertama jenis tanah, pasir atau lempung. Yang kedua, diameter tiang per rasio jarak tiang, D per S-nya. Yang ketiga, produs-sudur perasanaannya, apakah predililing atau jetting dan lain-lain. Kemudian, waktu terhitung sejak pemancangan dan pola keruntuhan. Nah, pertama jenis tanah, pasir atau kerikil. Kenapa? Nah, pasir itu kalau kita getar, kecenderungannya dia akan tambah padat. Jadi, efisiensi kelompok tiang untuk jumlah yang sama di pasir itu cenderung lebih besar daripada padat tanah lempung. Tanah lempung kalau kita getar, ya tambah jadi bubur dia. Tapi pasir kalau digetar itu biasanya tambah padat. Yang kedua adalah diameter tiang per rasio jarak tiang. Di mana rumus efisiensi itu adalah, pengalinya adalah salah satunya adalah diameter tiang dibagi rasio jarak tiang. Yang ketiga adalah prosedur pelaksanaan, predililing, jetting, dan lain-lain. Ini terutama terkait pada lekatan. Kalau lubangnya dibor dulu, maka waktu ngitung daya dukung tiang tunggal, itu biasanya friksinya kita abaikan, friksinya dianggap 0. Nah, sehingga otomatis mu-nya juga akan berbeda. Kemudian ada waktu terhitung sejak pemancangan. Nah, ini terkait dengan sifat tiksotropi tanah. Di mana tiksotropi itu adalah kemampuan tanah untuk kembali ke bentuk semula. Nah, jadi tanah itu kalau kita pancang, kita buat lubang, dia akan cenderung lama-lama akan nutup. Bisa kalian lihat. Kalian bikin lubang lekil saja, maka kalian biarkan, maka tanah itu cenderung lubang itu nanti akan menutup sendiri dia. Nah, itu contoh tiksotropi. Akibat adanya tiksotropi itu, maka friksinya atau lekatan piang itu biasanya tambah lama, tambah besar. Tambah lengket dia. Nah, jadi waktu terhitung sejak pemancangan. Dan pola keruntuhan. Pola keruntuhannya adalah piang tunggal atau rupu file group. Ini adalah konsep efisiensi. Rumus grup efisiensi adalah Pertama, menurut konfer selabare, menurut konfer selabare formula, efisiensi kelompok atau grup efisiensi atau mu tadi adalah Rumusnya adalah 1 min pi kali N min 1 M tambah M min 1 N per 90 kali M kali N. M ini apa? M ini adalah jumlah tiang pada sumbu Y, sumbu vertikal. Lihat di sini M sama dengan 4. M-nya 1, 2, 3, 4. Dan N adalah jumlah tiang pada sumbu X atau sumbu horizontal. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Nah, pi ini apa? Pi ini adalah arkus tangan B per S. Jadi, pi ini adalah arkus tangan atau tangan min 1 diameter tiang dibagi jarak tiang. Jadi, makanya di sini ada, ini tadi ada ini, ada diameter tiang per rasio itu untuk menghitung berapa pi. Jadi, tiang grup, angka efisiensi tiang grup menurut konfer selabarnya adalah mu sama dengan 1 min pi N min 1 M tambah M min 1 N per 90 kali M kali N di mana pi adalah, pi yang ini, pi yang di depan ini adalah tangan min 1 B per S atau kalau bahasa kalkulatornya, arkus tangan B per S, arkus tangan diameter bagi jarak. N adalah jumlah tiang jarak horizontal atau sumbu X dan M adalah jumlah tiang jarak vertikal atau sumbu Y. Ini menurut konfer selabarnya formula. Nah, ada lagi metode berdasarkan bentuk pola keruntuhan. Tiang itu, kalau dia runtuh, itu bisa runtuh sendiri-sendiri. Contohnya kayak gambar A. Bisa runtuh sama-sama kayak gambar B. Kalau runtuh sendiri-sendiri pada gambar A, ya tinggal kita ganti yang runtuh aja. Panjang lagi di sebelahnya. Tapi kalau yang runtuh sama-sama B, maka ini kita sebut block failure. Ini individual, ini block failure. Nah, efisiensi kelompok itu jelas berkenaan dengan yang block failure. Kalau individual nggak ada urusan dia. Nah, menurut block failure, kalau keruntuhan kelompok maka mu tadi atau efisiensinya adalah 2S dikali M tambah N tambah 4B per P M N. P kali M kali N kali B harus lebih kecil sama dengan 1. Di mana S ini tadi adalah jarak tiang, M adalah jumlah tiang di arah vertikal, N adalah jumlah tiang di arah horizontal, B-nya ini diameter, nah harus lebih kecil sama dengan 1. Jadi, nilai efisiensi keruntuhan kelompok ini adalah maksimal 1. Kalau kalian ketemu angka efisiensinya lebih besar dari 1, maka kita ambil 1. Jadi, biasanya gimana Pak? Kita hitung berdasarkan converse labare berapa, berdasarkan block failure berapa keruntuhannya. Ambil yang lebih kecil, itu yang kita pakai. Jadi, hitung. Oh, menurut converse labare misalnya 70% angka efisiensinya. Menurut keruntuhan kelompok atau block failure adalah 60%. Maka waktu menghitung daya dukung kelompok, kita gunakan efisiensi lebih kecil, yang 60 tadi. Nah, berdasarkan full scale load test untuk file group descent di pasir yang dilaksanakan online 1983, pada pasir lepas, view selalu lebih besar dari 1 dan maksimum sekitar S per B-nya sama dengan 2. Nah, jadi pada pasir ada kemungkinan efisiensinya lebih dari 1. Makanya tadi kan kita gunakannya kurang sama dengan 1. Kalau lebih dari 1, kita pakai 1. Jarak maksimumnya adalah sekitar S per B-nya sama dengan 2. Kalau pada pasir padat, dense cohesionless soil, pasir padat, dengan 2 kurang dari S per B, kurang dari 4, mu sedikit lebih besar dari 1 kalau pelaksanaan tidak dengan pre-drilling atau jetting. Jadi, kalau pada pasir padat, efisiensi kelompoknya bisa lebih besar dari 1 selama tidak di bor duluan lubangnya. Nah, kalau pelaksanaan dengan pre-drilling dan jetting, maka efisiensi jelas lebih kecil dari 1 atau sekitar 0,7. Ini tadi terkait metode pelaksanaan. Jadi, kalau kita mancang lubangnya kita bor dulu, maka biasanya efisiensi kelompoknya itu lebih kecil dari 1, yaitu 0,7. Tapi kalau tanpa bor, makanya pasir rata langsung kita pancang. Nah, itu sedikit lebih besar dari 1. Pada pasir. Kalau pada lempung, efisiensi kelompok jangka pendek selalu lebih kecil dari 1. Beberapa pengukuran menemukan harga mu-nya adalah sekitar 0,5. Jadi, karena lebih kecil dari 1. Efisiensi kelompok makin lama secara perlahan meningkat mendekati 1. Itu terkait tadi tiksotropi. Jadi, tanah itu, tanah dengan tiang itu tambah lama, tanahnya tambah lengket, maka daya dukungnya akan naik, efisiensinya naik. Untuk kelompok tiang, mu untuk kelompok tiang lebih besar perlu waktu lebih lama untuk mencapai 1. Tapi dia tetap akan maksimal 100%. Tidak akan lebih dari itu. Ini tapi di lempung kasusnya. Jadi, biasanya kalau di lapangan kita hitung berapa blok failure, berapa konversa bareh. Kita ambil lebih kecil. Nah, ini grafiknya. Times is driving. Ini waktu setelah pemancangan. Ini adalah UE per UH. Jadi, pengukuran tegangan air flora negatif dibagi for water pressure-nya. Pada single file, di sini semakin lama perbandingan UE per UH-nya adalah lebih kecil, tambah kecil. Nah, khusus pada lempung, kalau dari hasil fansir, SU-nya kurang dari 95 KPA dan file cap dalam kontak yang baik dengan tanah, maka kita gunakan efisiensi sama dengan 1. Kalau lempung dengan SU-nya lebih besar dari 95 KPA, maka kita gunakan P sama dengan 1. Maksimal tetap 1 di sini. Ini untuk tanah lempung. Pasir, maka, kalau kita bikin di pasir, maka pemasangan tiang itu as ke as tiang harus minimal jaraknya 3 kali diameter tiang atau 3D. Itu minimal, tidak boleh kurang dari 3D. Inderali, pre-drilling, dan jetting, jangan digali dulu. Kemudian, kalau jarak per diameternya kita ambil lebih besar dari 3 dan tidak pakai pengeboran lebih dahulu, maka kita gunakan efisiensi 1. Kalau kelompok tiangnya bertumpu pada lapisan tanah kompak yang terbatas di atas tanah lunak, maka daya dukung lebih kecil dari jumlah daya dukung tiang tunggal dan daya dukung kelompok terjadi dengan keruntuhan blok. Nah, ini pada pasir. Jadi, pada pasir ini agak ribet sedikit. Yang pada clay, tetap kalau bisa center as ke asnya minimal 3 kali diameter. Kalau SU-nya kurang dari 95 KPA dan file cap tidak kontak dengan tanah. Kalau S per B-nya 3, kita pakai efisiensi 0,7. Kalau S per B-nya lebih dari 6, efisiensi 1, baru interpolasi. Nah, di mana daya dukung kelompok kalau pada clay adalah 2D, B, B, G per L, G, Su1, tambah B, G per L, G, Su2, N, C. Di mana N, C bar adalah 5 kali 1 tambah D per 5B, 1 tambah B per 5L kurang dari 9. Nah, biasanya kita langsung ambil N, C-nya sama dengan 9 di sini. Jadi, langsung kita menggunakan biasa key group kalau dalam clay adalah P, N, K, A. K, A-nya di sini. Oke, sampai sini sebelum saya masuk ke penurunan untuk tiang group, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Bisa membayangkan enggak tiang group itu gimana? Nah, ini contoh tiang group. Jadi, yang namanya tiang group itu maksudnya ada, ini contoh 1, 2, 3. 3 tiang dalam 1 file cap fondasi. Jadi, 1 kolom, 1 kolom bangunan itu ditahan oleh 3 tiang. Ini contoh. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi di dalam 1 file cap ini ya 3 tiang tadi dalam situ semua, di bawah situ. Nah, jadi dari 3 tiang tadi jadi 1 file cap naik 1 kolom bangunan. Nah, maksudnya kayak gitu, yang kompok itu. Jadi, ini kan dalam 1 lubang ada 3. Jadi, 1 file cap itu ditahan, eh, 1 kolom itu ditopang oleh 3 buah tiang dalam 1 file cap. Nah, itu maksudnya tiang kelompok. Nah, akibat kayak gini, misalnya ini pertama sudah dipancang selesai, waktu kita mancang yang di sebelahnya ini akan getar. Jadi, yang tadinya lengket bisa lepas lagi. Nah, makanya ada efisiensi atau pengurangan. Efisiensi pengurangan sebenarnya. Jadi, kayak gitu. Jadi, ada 3 tiang panjang dalam 1 kotak fondasi ini. Ngitungnya gimana? Nah, ngitungnya contoh kayak gini. Eh, mana sih? Kalau biasa ngitungnya di Excel aja. Ini contoh. Ini ada fondasi. Ini yang pink-pink ini adalah tiangnya. Jadi, ngitungnya pertama kita hitung dulu daya dukung tiang tunggal. Contoh ini, daya dukung tiang tunggal kita gunakan coba 40 cm dulu diameternya. Pakai Meyerhoff, SPT. Bebannya adalah 33,08 ton. Beban dari sub. Daya dukungnya ketemu 33,18. Nah, jadi ini kan lebih besar. Ya, lebih besar 5,1 ton aman. Setelah selesai tiang tunggal, kalian cek pakai tiang group. Nah, ini cari-cari N1 atau Nnya adalah 5, N2 atau Mnya adalah 8. Nah, kalau jaraknya beda-beda gunakan jarak rata-rata. Contohnya ini yang desain ini adalah jarak tiang arah X dan arah Y beda. Kalau jarak tiang arah X, arah Y sama langsung ambil. Tapi kalau jaraknya beda, kalian hitung rata-rata. Diameternya 0,4. Jaraknya ini, maka P ini adalah arkes tangan D per X. D per S. Nah, jadi ini kalau di X-nya langsung kayak gini. Jadi, arkes tangan D per S. Maka itu ketemu P. Masukkan ke rumus sini. Maka ketemu P adalah 1-P N-1M plus N-1M, N-1N per 90 kali M kali N. Nah, ternyata sudah dapat efisiensinya 0,72. Maka Q grupnya adalah 0,72 kali 4. Nah, konfigurasinya kan 5 kali 8 kan? Kali 40 kali 33. Dibandingkan dengan total gaya aksialnya adalah 33,08 tadi dikali 40. Nah, ternyata meskipun secara tiang tunggal dia aman, secara kelompok bisa saja enggak aman. Kalau sudah kayak gini gimana, Pak? Nah, maka yang tadinya tiang tunggalnya 40 cm, Ini, yang 40 cm ini, kita perbesar jadi 50 cm. Perbesar jadi 50 cm. Hitung lagi 50 cm, tiang tunggalnya daya dukungannya berapa, ketemu 50,2, lebih besar 3,8. Hitung lagi tiang grupnya. Nah, ternyata setelah diperbesar 50 cm, ketemu total gaya grupnya adalah 13,26,544 dengan bebannya 13,23,2. Maka aman. Nah, jadi kita gunakan D-nya 50 cm. Kalian biasanya mungkin akan perlu mencoba beberapa diameter di pekerjaan nanti. Jadi, enggak bisa lebih dari satu, enggak bisa langsung, jarang ketemu langsung satu, jadi pakai Excel lebih aneh. Ini contoh. Oke, sebelum kembali ke penurunan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau gitu kita ke penurunan dulu. Penurunan ini itu menghitung kayak konsolidasi. Jadi, fondasi tiang panjang meskipun dia sampai ke tanah, eh kalau sampai ke tanah karas biasanya enggak ya. Tapi kalau dia floating kayak dalam, maka masih ada kemungkinan terjadi penurunan. Nah, dalam hal ini penurunan fondasi dalam, kalau dihitung berdasarkan pertimbangan daya dukung aksial biasanya kecil, kurang dari setengah in atau kurang dari satu senti. Kelompok tiang boleh mengalami penurunan lebih besar, tapi harus masih dalam batas yang diizinkan. Berapa batasnya? Cek di SNI 8460 2017. Harus diizinkan dari 15 plus lebar bangunan per 600 dalam senti itu. Oleh karenanya dalam praktik engineer pada umumnya biasanya kalau pada fondasi dalam kita enggak melakukan analisa penurunan. Tapi terkadang masih harus dilakukan. Apa kita harus mengecek penurunan kalau struktur sangat centisitif terhadap penurunan? Contoh kota Banjarmasin. Karena tanah lunak, ya tetap saja harus dicek. Kedua, kalau tanahnya sangat mudah mampat atau highly compressible. Itu contoh tanah kota Banjarmasin sama juga. Kalau struktural engineers memerlukan spring constant untuk representasi respons sistem fondasi. Nah, ini kalau misalnya kita mendesain di daerah yang rawan gempa, maka harus dicek penurunannya. Dan terakhir, kalau gesikan ke bawah atau down drag menyebabkan tambahan penurunan. Down drag itu contohnya adalah waktu air pasang enggak apa-apa. Tapi waktu air surut, maka struktur itu seakan-akan mengikut surut air. Jadi kayak ditarik ke bawah. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya sama kayak fondasi dangkal. Di mana kita mengganti fondasi kelompok tiang di bawah, di 2 per 3 kedalaman dengan imaginary footing. Kemudian itu kalau represent pile. Tapi kalau pada end bearing pile, maka langsung di atasnya. Nah, jadi kayak gini. Misalnya galamnya 3 meter. Maka 2 per 3 di jarak 2 meter kita anggap seakan-akan ini ada fondasi dangkal di sini. Sehingga kita hitung. Jadi yang mengalami penurunan itu adalah dari 2 per 3, dari jarak 2 per 3 ke bawah. Jadi 2 per 3 tiang, taruh seakan-akan ada fondasi, kita hitung berasalnya penurunan dari fondasi ini ke bawah, yaitu sebesar ZF. Nah, yang ZI ini itu tidak mengalami penurunan asumsinya. Nah, ini kalau represent pile. Jadi yang dihitung itu penurunannya mulai 2 per 3 tiang ke bawah. Kalau pada end bearing, maka kita anggap fondasinya ada di atas. Langsung. Nah, anggap di sini. Eh, sorry, aku anggap di bawah. Anggap di atas, anggap di bawah pas posisi di sini, posisi di dasar. Kalau floating tadi kan 2 per 3. Nah, kalau sudah dicek, kemudian kita sudah, misalnya kita sudah ngitung piang tunggal, kemudian piang grupnya aman, penurunannya aman, maka ada satu lagi yang harus kita cek, yaitu distribusi beban akibat momen. Ini terutama kalau kasus-kasus di jembatan. Maksudnya apa? Nah, akibat adanya momen, baik momen X atau momen Y, maka besar kemungkinan masing-masing tiang ini menerima beban yang enggak sama. Ini contoh ini ada 6 x 4, ada 24 tiang. Nah, bisa saja 24 tiang ini masing-masing akan menerima beban yang berbeda. Nah, harus kita cek adalah beban terbesar yang diterima tiang harus masih lebih kecil dari daya dukung tiang tunggal dikali efisiensi. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya di sini. P, I, J, tiang ke I dan ke J. Ini I, I, J, I1, J1, ini I1, J2, contohnya kayak gitu. Adalah P, gaya vertikal dari sub, dikali M kali N, tambah momen Y kali XI, momen Y dikali jarak ke XI, dibagi M kali sigma X kuadrat, tambah momen X kali jarak ke Y, ke sumbu Y, dibagi M kali sigma Y kuadrat. Ini nanti kalau kalian desain jembatan akan ketemu perhitungan seperti ini. Maka P, I, J ini adalah harus lebih kecil dari daya dukung tiang tunggal kali efisiensi tadi. Kalau ternyata secara daya dukung tiang tunggal aman, secara daya dukung kelompok aman, tapi ternyata waktu dihitung di sini maka ada tiang yang menerima beban lebih besar dari tiang tunggal kali efisiensi, maka itu harus kita retisi lagi perhitungannya, harus diperbesar lagi diameternya atau jumlah tiangnya ditambah. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Jadi yang terakhir yang PIJ tadi itu kalau kasus-kasus di jembatan biasanya. Kenapa? Karena jembatan itu akibat ada kendaraan yang lewat, kalian di statika sudah belajar beban berjalan yang satu ton itu, dia akan muncul momen ke arah jembatan yang Y, kemudian gaya anginnya akan menimbulkan yang ke X itu. Jadi harus dihitung di sini. Jadi stepnya UTS sudah kalian daya dukung tiang tunggal dapat, setelah itu hitung kelompok grup, daya dukung kelompok yaitu efisiensi kali jumlah kali daya dukung tunggal harus lebih kecil dari beban satu kolom. Gampangnya kayak gitu, beban satu kolom berapa? Kalau sudah oke semua, hitung penurunannya, kalau sudah aman masih dalam batas SNI, P yang IJ tadi kalau misalnya dianggap sama semua, kadang-kadang kalau saya yang waktu, kalau untuk bangunan gedung, yang beban, distribusi beban tadi enggak saya hitung. Yang saya hitung adalah untuk yang jembatan. Silahkan, ada yang mau disampaikan? Saya dukung kelompok. Minggu depan kita bicara lateral, terus kita masuk ke turap setelahnya. Kalian karena semester lima enggak kebagian jatah buat PTM ya masih ya. Yang kebagian jatah untuk perkuliahan tatap muka itu yang semester satu sama tiga. Kalian sempat menikmati kuliah empat bulan atau tiga bulan kan ya. Ya dianggap sudah cukup lah itu. Yang dapat jatah sementara yang semester ini kan semester satu sama tiga. Yang belum pernah merasakan duduk di kelas sama sekali masih. Ijin Pak, tapi nanti kami bisa offline kayak itu juga gak Pak? Semester ini belum. Semester ini belum ya. Karena semester ini kemarin yang disurvey yang satu sama tiga. Tapi nantinya sih ke depannya harapannya bisa semua. Jadi kayak ini kan yang semester ini yang disurvey kami dosen disurvey, dikasih ditanya, terus mahasiswa semester satu dan tiga ditanya. Jadi ditanya dulu bersedia enggaknya. Kalau kalian mungkin ya semoga semester depan lah mungkin ya. Tapi nanti kalian akan ditanya dulu. Kalian harus ngisi dulu ada surat pernyataan orang tua. yang menyatakan kalian diizinkan untuk kuliah. Dan ditanya sudah vaksin apa belum. Yang semester satu dan tiga sih kemarin kayak gitu. Kalian enggak tahu lah mungkin semester depan kali ya. Semoga. Tapi ya kalau orang tuanya enggak mengizinkan ya tetap kayak gini. Tergantung. Sistemnya itu full offline atau dibarengnya dengan online gitu Pak? Kalau yang satu tiga ini rencananya kan karena kan syaratnya adalah 50% dari kapasitas ruang. Nah kapasitas ruang kita itu kan dianggap yang kelas manjar baru itu 50 orang kan ya. Jadi satu kelas itu maksimal diisi 25. Nah kalau misalnya mahasiswanya kayak kita ini kan klik it kan ya. Kita ini kan 21 kalau enggak salah. Nah itu sekalian masuk bisa. Tapi kalau kayak kelas gambar saya yang 36 maka yang bisa masuk cuma 25. Sisanya ngikut online. Jadi saya ngajar di depan kelas tapi gimitnya jalan. Nah ada kamera di depan. Tapi saya ngajarnya di depan kelas. Enggak duduk di depan laptop. Tapi ada kamera yang menyorot saya ngajar di depan kelas. Jadi gimitnya jalan. Saya ngajarnya di papan tulis. Kenapa? Karena ya itu maksimal 50% kapasitas. Jadi kalau kelasnya. Sementaranya kita asumsi 50. Jadi maksimal 25. Kalau kayak kelas kondisi kita bisa sekaligus. Masuk semua. Tapi kalau lebih 25 ya gantian. Ada yang minggu ini offline. Minggu ini online. Ya tinggal nanti sistemnya apa mau gantian. Atau ada yang mau online terus. Ya enggak tahu. Kayak gitu sih rencananya. Kameranya sudah disiapkan di kelas banjir baru oleh WDA. Kalian paling ya nantilah lihat perkembangan vaksinasi juga kayaknya. Banjir baru sih katanya sudah nol. Kata Pak Rusdian saya kemarin banjir baru sudah nol akhir-akhirnya. Sudah kan ada lagi? Kalau kata Pak Rektor saya baca di Instagram kemarin pertengahan Februari katanya. Eh pertengahan Februari, pertengahan Oktober. Nah ini sih sudah tengah-tengah sih ya. Nah tunggulah. Satu dan tiga dulu tapi. Silahkan ada lagi? Kalian mau sampaikan? Oke. Oke. Saya sudah terikat dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.